Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece Chapter 1002 di minggu ini akan rilis Ya pastinya kita sebagai para fans One Piece telah menunggu kelanjutan cerita dari adegan epic yang ada di Chapter 1001 Namun kali ini kita tidak akan membahas prediksi tentang Chapter 1002 Tapi kita akan membahas hal yang tidak kalah menarik Yaitu tentang bounty kelompok Akagami Nossans, Mihawk, dan Roro Noazoro Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Pada salah satu Chapter One Piece yang paling gerget yaitu Chapter 757 Kita mendapatkan penjelasan tentang semua bounty dari Yonko yang sedang berkuasa saat ini Yaitu, dari Kurohige yang memiliki bounty sebesar 2.247.000.000 beri Kemudian, Yonko Big Mom yang memiliki bounty sebesar 4.388.000.000 beri Lalu, Yonko Kaido yang memiliki bounty sebesar 4.611.000.000 beri Yonko Sirohige yang memiliki bounty sebesar 5.046.000.000 beri Dan Sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger yang memiliki bounty sebesar 5.564.000.000 beri Dan si Jackie, yakni Akagami Nossans, ia memiliki bounty sebesar 4.048.000.000 beri Ya, sungguh isi Chapter yang sangat mengembarkan para fans One Piece Bagaimana tidak, pada satu Chapter tersebut Kita bisa dengan sekaligus mengetahui semua bounty dari Yonko yang masih aktif ataupun yang telah tiada Bahkan, bounty Sang Raja Bajak Laut pun tidak ketinggalan diumumkan disini Sungguh kami berterima kasih banyak kepada Eiichiro Oda yang telah menguak misteri ini Oke, kita kembali ke pembahasan Pada Chapter 957 ini pula Ketika perwira Angkatan Laut Brand New mengungkapkan bounty milik Sangs Ia memperkenalkan bahwa Sangs ini mulai diakui sebagai seorang Yonko adalah sekitar 6 tahun yang lalu Dan, Bajak Laut Sangs ini memiliki eksekutif dengan nama besar Seperti Ben Backman, Lakiro, dan Yasop Kemudian, Brand New masih menambahkan bahwa mereka semua memiliki bounty yang besar di seluruh bagian Mereka adalah kru Bajak Laut yang seimbang dan tak terkalahkan Ya, dari penuturan perwira Brand New ini Kita bisa menyimpulkan bahwa Bajak Laut Sangs memiliki para eksekutif yang bukan abal-abal Maksud kami disini, Brand New hanya menyinggung dan memuji anggota dari Bajak Laut Sangs Brand New sama sekali tidak menyinggung tentang eksekutif milik Big Mom Kaido ataupun Shirohige Sekalipun dalam Bajak Laut Kaido yang memiliki eksekutif 3 bencana Kaido Yang pastinya, mereka semua memiliki bonti di atas 1 miliar beri Bahkan juga, Brand New tidak menyinggung tentang anggota Bajak Laut Kuruhige Yang notabinenya, mereka adalah para penjahat yang telah memiliki nama-nama besar Karena mereka merupakan lulusan penjara unggulan Yaitu Impel Down Level 6 Ya, disini sungguh Eiichiro Oda dengan sengaja memuji-muji kelompok Bajak Laut Sangs Yang pastinya bukan dengan tanpa alasan Disini Eiichiro Oda sepertinya ingin menunjukkan Bahwa kelompok Bajak Laut Sangs secara keseluruhan memiliki potensi kekuatan yang luar biasa Mungkin secara personal, Kaptennya yaitu Sangs masih belum memiliki bonti yang lebih besar dari Big Mom ataupun Kaido Namun secara kelompok Bajak Laut, kami pikir kelompok Bajak Laut Sangs ini akan dengan lebih unggul dari kelompok Bajak Laut Kaido Ataupun si nenek tua Big Mom Dan dari aspek ini juga, makanya perwira Brand New mengatakan bahwa Bajak Laut Sangs ini tidak terkalahkan Kemudian jika kita melihat bonti dari eksekutif Bajak Laut Kaido saat ini Yaitu Jack yang memiliki bonti sebesar 1 miliar beri Kemudian Queen yang memiliki bonti sebesar 1 miliar 320 juta beri Dan kemungkinan besar King pun memiliki bonti sekitar 1,5 miliar beri atau lebih Jika melihat bonti mereka dan membandingkannya dengan bonti Kapten mereka yaitu Kaido Di sana akan terlihat selisih bonti yang cukup signifikan Namun kami pikir tidak dengan kelompok Bajak Laut Sangs Dari perkataan Brand New yang mengatakan bahwa kelompok Bajak Laut Sangs memiliki bonti yang cukup besar di setiap bagian Maka sudah tentu Ben Backman, Lakiro, dan Yasok memiliki bonti yang cukup tinggi Dan Brand New juga mengatakan bahwa kru Bajak Laut Sangs adalah Bajak Laut yang seimbang Maksud seimbang disini kemungkinan besar adalah mengenai level kekuatan dari anggota Bajak Laut Sangs yang cukup seimbang Yaitu semua anggotanya adalah orang-orang yang kuat Jadi disini muncul kemungkinan bahwa eksekutif kelompok Bajak Laut Sangs sepertinya memiliki bonti yang tidak terpaut jauh dari bonti sang kapten Jadi apabila bonti dari Sangs adalah 4 miliar 38 juta beri Maka mungkin untuk bonti dari orang yang sepertinya orang terkuat kedua di Bajak Laut Sangs yaitu Ben Backman adalah sekitar 2,5 miliar beri Ya, angka ini melebih angka bonti dari Kurohige Namun kami rasa hal ini sangat mungkin saja Karena tetap saja orang yang akan diakui sebagai Kaisar Laut adalah kapten dari Bajak Laut tersebut Yaitu Aka Gamino Sangs Dan lagi pula, Kurohige barulah diakui sebagai Yonko dari 1 tahun yang lalu Jadi Bajak Laut Sangs telah mendapatkan panggung lebih dari 5 tahun untuk meningkatkan nilai bontinya Kemudian eksekutif Bajak Laut Sangs selanjutnya adalah Lakiro Ya, kami pikir Lakiro lebih berkontribusi dalam Bajak Laut Sangs dibandingkan dengan Yasop Mungkin Lakiro dalam kelompok Bajak Laut Sangs ini memiliki bonti sebesar 2,1 miliar beri Dan eksekutif terakhir yaitu Yasop memiliki bonti sebesar 2 miliar beri Ya, kami rasa mungkin setidaknya inilah nilai bonti yang dimiliki para eksekutif Bajak Laut Sangs Sehingga, Brand New sampai-sampai menceritakan kehebatan para eksekutif Bajak Laut Sangs pada kesempatan itu Bonti Takanome Mihok Setelah kita berbicara panjang lebar tentang kelompok Bajak Laut Sangs Kami pikir seorang karakter ini tidak bisa kita tinggalkan Yaitu Mihok Si Mata Elang Ia dikabarkan merupakan seorang rival dari Aka Gamino Sangs Dan dikabarkan telah melakukan pertarungan dengan Sangs di masa lalu Lalu, saking sombongnya Mihok Mihok pernah menolak Sangs yang saat itu telah menjadi Yonko untuk berduel Karena Mihok merasa iba dan sudah tidak tertarik lagi kepada Sangs Karena Sangs sudah kehilangan lengannya Yang dengan hal tersebut, mungkin Mihok pikir akan mengakibatkan penurunan kekuatan dari sosok Sangs Jadi, disini Mihok seperti merasa bahwa ia seakan-akan memiliki kekuatan tempur yang melebihi Aka Gamino Sangs Dan, dengan sistem Shichibukai saat ini yang telah dibubarkan Karena Mihok tidak memiliki kelompok Bajak Laut Mungkin, angkatan laut tidak terlalu memandang Mihok dalam bentuk ancaman Jadi, mungkin Mihok tidak akan memiliki bonti setinggi Aka Gamino Sangs Meski bisa dikatakan bahwa kemampuannya diperkirakan mendekati dengan Aka Gamino Sangs Dan mungkin, nominal yang pantas untuk seseorang yang memiliki kemampuan hebat selevel Yonko Namun, tidak memiliki anggota Bajak Laut dan bukan merupakan seorang Kapten Ia mungkin cocok jika memiliki bonti sekitar 2 miliar beri Namun, entah kenapa kami memiliki verasat Mungkin, Mihok tidak akan memiliki bonti yang setinggi itu Karena, Mihok juga mungkin tidak melakukan hal-hal yang membuat resah pemerintah Namun, beda kasusnya Jika Mihok akan bergabung dengan kelompok Bajak Laut Sangs sebagai rival lamanya Entah itu dalam bentuk aliansi atau sebagainya Jika hal itu terjadi Mungkin tidak ada alasan lain bagi pemerintah dunia Selain untuk menaikkan bonti milik Mihok Mungkin sekitar 3 miliar beri Ya, kami rasa angka itu pantas untuk seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia One Piece Kemudian, Bonti Roronoa Zoro Jika kita berbicara tentang Takanomi Mihok sebagai pendekar pedang nomor 1 dunia One Piece saat ini Kita tidak akan lepas juga dari seorang pendekar pedang yang rela mati diajari oleh musuhnya Demi mengabdi kepada kaptennya Yaitu Sang Kepala Lumut Roronoa Zoro Pada saat ini, cerita yang sedang berjalan dalam Aku Ono Kuni Mungkin memang saat yang sangat tepat bagi Zoro untuk mendapatkan jatah menjadi bintang dalam cerita One Piece Bahkan, tidak sedikit dia berpikiran bahwa dalam Aku Ono Kuni ini Zoro lah karakter yang akan mengalahkan makhluk terkuat di dunia Yaitu Kaido Namun kami pikir, Zoro tidak akan mengalahkan Kaido seorang diri Maksud kami, mungkin Kaido akan mendapatkan serangan yang berarti dari karakter lainnya Dan Zoro lah yang akan melakukan last hit kepada Kaido Sehingga, jika hal itu terjadi Kami rasa kenaikan bonti Zoro ini tidak akan sampai melebihi bonti milik Mihawk Jika kita melihat kenaikan bonti milik Zoro Biasanya bonti Zoro akan mendekati bonti Luffy sebelumnya Yaitu, jika Luffy pernah memiliki bonti sekitar 100 juta beri Maka Zoro pun pernah memiliki bonti sebesar 120 juta beri Dan, jika Luffy pernah memiliki bonti sebesar 300 juta beri Maka, Zoro pun memiliki bonti sebesar 320 juta beri Jadi kami pikir, kenaikan bonti Zoro setelah Aku Ono Kuni ini berakhir Akan mendekati angka bonti Luffy saat ini Yaitu mungkin di sekitar angka 1,7 miliar beri Ya, menurut kami, itu adalah angka yang wajar sebagai imbalan setelah melakukan lasit pada makhluk terkuat Yaitu Yonko Kaido Jadi, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi, kami Discus Ope Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!